Halo semuanya apa kabar, sehat ya? Aku Mr. Andre. Kali ini aku akan menceritakan kelanjutan kisah anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Di sini akan menceritakan kedatangan jejak musuh dan akan terungkap identitas Paman Chef yaitu Muye Sang Ketua Klan Sekte Bodi atau Sekte Tubuh. Dan inilah ceritanya. Pada saat yang tepat, tangan raksasa muncul entah dari mana dan menangkap cahaya merah. Pada saat itu, seseorang telah memperhatikan bahwa cahaya merah sebenarnya adalah pedang merah tua. Begitu tangan raksasa itu menyentuhnya, pedang itu langsung teringat, menghilang tiba, tiba tanpa menyingkapkan dirinya. Anehnya, Paman Chef adalah orang yang menghentikan cahaya merah. Dia mengejek ketika dia melintas dan menghilang dari tempat dia berdiri untuk mengejar musuh. Sikap memaksakan yang sombong langsung terasa sebagai cahaya merah terang yang terpancar dari tubuh Zen Hua, aura penekannya yang kuat menyelimuti seluruh area. Mata Tang Wulin terbuka karena kaget sebelumnya, dan ia menyaksikan Zen Hua melepaskan baju perang empat kata di samping Tang Wulin. Sepertinya seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam baju zirah dan tak lama, tubuhnya sudah ditutupi dengan baju zirah pertempuran yang mulia, sikapnya yang mengerikan dan menakutkan hampir membuat bangunan itu bergetar. Tidak ada yang bergerak, Zen Hua berteriak keras saat dia memfokuskan aura penekan yang kuat yang berasal dari tubuhnya langsung ke Chang Gong Yan. Itu pasti pembunuhan yang terencana. Dia benar, benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindari serangan sebelumnya, terutama karena semuanya terjadi begitu cepat. Jika bukan karena Gu Yue menggunakan sihirnya untuk digunakan. Jika bukan karena teleportasi spasial Gu Yue yang melakukan keajaibannya, dia mungkin benar, benar telah dibunuh oleh orang ini. Pedang yang digunakan pembunuh bayaran memiliki kekuatan yang membatu di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Zen Hua sebelum dia berhasil melepaskan armor perang empat kata. Untuk pembunuh yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya dan bahkan memiliki kemampuan untuk bersembunyi darinya, pembunuh harus setidaknya Hyper Douluo di peringkat ke-95. Pembunuh itu menyerangnya tanpa baju zirah pertempuran atau mustahil baginya untuk menyembunyikan kehadirannya. Ini jelas direncanakan. Secara alami, Zen Hua sangat marah setelah selamat dari serangan itu. Semua pandai besi duduk di bawah tekanan kuat. Tidak ada yang berani bergerak. Chang Gong Yan membuka tangannya lebar, lebar untuk melindungi Lin Yuhan di belakangnya. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu dan empat hitam muncul dan melingkari tubuhnya. Dia adalah Douluo jiwa dengan delapan cincin. Namun, bahkan seseorang yang memiliki basis kultivasi dari Sol Douluo berdering delapan tidak akan mampu berdiri di hadapan aura supresif dari Master Baju Zirah pertempuran empat kata. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki armor tempurnya sendiri tetapi dia menahannya dan tidak melepaskan armor tempurnya. Presiden Zen Hua, teriak Chang Gong Yan dengan keras. Zen Hua teringat dengan cara mengesankan yang keluar dari tubuhnya sedikit dan turun dari langit. Bunuh mereka, teriak seseorang dari kerumunan pandai besi. Upaya pembunuhan terhadap Presiden tidak bisa dimaafkan. Semua orang tahu bahwa Zen Hua berdiri di puncak-puncak sepanjang federasi. Ini bukan hanya karena perawakannya sebagai baju perang pertempuran empat kata, tetapi juga karena dia menjadi pandai besi ilahi, armor perang empat kata tidak akan mungkin tanpa pandai besi ilahi. Terlebih lagi, dia adalah satu, satunya pandai besi divine sehingga kematiannya akan membuat memperoleh armor pertempuran empat kata jauh lebih sulit. Kecuali pandai besi divine lainnya muncul. Pembunuhan yang baru saja terjadi itu terlalu menegangkan. Zen Hua adalah jantung dan jiwa dari dunia pandai besi, hampir setiap pandai besi mendapat manfaat darinya, bagaimana mungkin mereka tidak marah pada saat ini? Chang Gong Yan menyatukan bibirnya dan menatap Zen Hua yang memancarkan aura penekan. Dia tahu dalam hatinya bahwa menjelaskan akan sia, sia saat ini, terutama karena dialah yang datang dengan tantangan ini yang terjadi tepat sebelum pembunuhan. Aku rasa kamu pandai besi dari benua lain, bukan? Tanya Zen Hua dengan suara dingin. Chang Gong Yan terguncang dan tak lama, hatinya tenggelam ke dasar. Semua orang tahu bahwa ada tiga benua di dunia saat ini, itu juga pengetahuan umum bahwa bintang Luo dan bintang Dou Benua adalah saingan ke benua Dou Luo, seandainya lautan tidak memisahkan mereka dengan jarak yang begitu jauh, perang di antara mereka akan meningkat sejak lama. Meskipun dipisahkan oleh lautan luas, konflik tampaknya masih menemukan jalan ke arah mereka. Jika seseorang menebak identitas orang yang paling menginginkan Zen Hua mati, para penguasa dari dua benua akan menjadi orang yang paling mungkin. Chang Gong Yan tahu bahwa dia sudah kurang beruntung, terutama karena Zen Hua sudah melihat niatnya di sini, bagaimana ini bisa terjadi? Kami bukan yang suara yang jelas dan keras kepala terdengar di belakang Chang Gong Yan, Lin Yuhan menunjukkan kepalanya dan menghadap Zen Hua, Master Armor tempur empat kata, dia tidak mau menyerah sama sekali. Siapa lagi kalau kalian tidak di belakang ini? Segera, seorang pandai besi membalas dengan marah. Kami tidak di belakang ini, Titik, Lin Yuhan keberatan, ada air mata bergulir di matanya. Ikuti aku, Zen Hua melakukan sesuatu yang aneh pada saat itu, dia melambai pada Chang Gong Yan, Tang Wu Lin, dan Gu Yue dengan tangan kanannya pada saat yang sama sebelum cahaya merah menyelimuti mereka. Kenapa dia tidak langsung menyerangku? Chang Gong Yan merasa tindakannya konyol. Meskipun Chang Gong Yan juga adalah Master Armor tempur, dia hanya seorang Master Armor pertempuran dua kata, berdiri di depan Zen Hua, Master Armor tempur empat kata, tidak mungkin dia bisa melawan. Namun, Zen Hua tidak langsung menyerang. Dengan tekanan dan kekhawatiran, Chang Gong Yan mengikuti Zen Hua dan berjalan menuju lift, sambil melindungi Lin Yuhan di belakangnya. Ketika mereka kembali ke kantor, baju perang empat kata Zen Hua telah berubah menjadi cahaya merah sebelum menghilang ketubuhnya, hilang begitu saja. Silakan duduk, Zen Hua menunjuk ke sofa, Chang Gong Yan mengerutkan kening, kamu mempercayai kami? Zen Hua berkata dengan tenang, aku tidak percaya padamu, tapi aku percaya pada pandai besi, karena kamu menyerah atas kemauan kamu sendiri ketika babak pertama berakhir alih. Ali meminta simpati, ini membuktikan kualifikasi kamu sebagai pandai besi. Jadi katakan padaku, bagaimana kamu bisa kesini? Mengapa kamu menantang kami? Dia bertanya dengan suara berat. Tang Wulin dan Gu Yue berdiri di belakang Zen Hua, Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan juga, dia bangun dengan syok tepat setelah cahaya merah muncul, jantungnya masih berdebar kencang karena rasa takut yang datang dari lubuk hatinya, pedang itu terlalu mengerikan, dan seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan yang tersembunyi di dalamnya, orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang diserang oleh pedang. Namun, Paman Cef berhasil meraih serangan yang masuk hanya dengan tangan kosong. Pada saat itu, Tang Wulin melihat bahwa telapak tangan Paman Cef tampaknya telah berubah menjadi warna emas yang pudar, hanya itu yang dia lihat. Chang Gong Yan memaksakan senyum, Dia saat ini dalam situasi hidup dan mati sehingga dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dengan kemampuan Zen Hua dan fakta bahwa mereka berada di wilayahnya, membunuh mereka berdua akan menjadi sepotong kue. Apalagi mereka berasal dari benua lain. Sama sekali tidak ada yang akan mengembalikan kepolosan mereka jika mereka mengakui bahwa mereka adalah mata-mata. Kamu benar, kita bukan dari Douluo Kontinen, Kami dari Benua Bintang Luo, dan aku adalah Wakil Presiden dari Asosiasi Pandai Besi Benua Bintang Luo. Presiden Zen Hua, kamu harus tahu bahwa teknologi jiwa telah maju pesat sesuai dengan kemajuan waktu dan persaingan kita tidak sekuat masa lalu. Itu adalah pejabat dari Benua Douluo yang mengundang kami untuk mewakili Star Luo di Benua Douluo untuk tujuan penelitian. Kami di sini mengikuti tim perwakilan. Aku juga sudah mengagumi kamu sejak lama karena aku juga seorang pandai besi. Wajar jika aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan dunia pandai besi di Benua Douluo. Awalnya, kami tidak punya rencana untuk datang kecuali perwakilan. Saat dia berbicara, Zen Hua mulai perlahan memahami peristiwa yang telah terjadi. Jelas bahwa seseorang memprovokasi ambisi Chang Gong Yan dan membuatnya membawa Lin Yuhan ke sini. Kami benar, benar tidak tahu siapa yang mencoba membunuhmu. Hanya itu yang akan aku katakan. Percaya atau tidak, itu adalah panggilan kamu, Chang Gong Yan memaksa tersenyum. Namun, jika kamu bersih keras, itu salahku. Yuhan tidak ada hubungannya dengan itu. Meskipun Yuhan bukan milik Douluo Benua, sulit untuk datang oleh seorang jenius seperti dia di dunia pandai besi. Terlepas dari apa yang akan kamu lakukan terhadap aku, bisakah kamu berjanji untuk menyelamatkan hidup Yuhan? 2. Zen Hua tersenyum dengan tenang. Tidak mungkin bagimu untuk pergi setelah sesuatu seperti ini terjadi. Bisakah kamu memberi tahu aku identitas orang yang memprovokasi kamu untuk datang ke sini? Apakah mereka dari tim perwakilan kamu? 2. Chang Gong Yan memaksakan senyum. Mereka tidak. Mungkin kamu tidak akan percaya padaku, tetapi itu tidak benar. Kami bertemu pandai besi ketika kami sampai di sini, namanya Ning Fengzi. Tentu saja, aku tidak tahu apakah itu nama aslinya atau tidak. Dia adalah Saint Craftsman dengan banyak kemampuan unik ketika harus menempa. Keahliannya adalah menempa dengan hanya satu palu dan aku menang melawannya dengan selisih yang kecil. Dia memberi tahu aku betapa luar biasanya kamu sebagai pandai besi ilahi tetapi kamu tidak memiliki ahli waris di dunia penempaan. Zen Hua mengerutkan ke Ning setelah mendengar apa yang dikatakan Chang Gong Yan. Segalanya menjadi semakin membingungkan. Berdasarkan apa yang baru saja dia katakan kepada mereka, Ning Fengzi ini tidak berasal dari Star Luo Kontinen. Sebaliknya, dia adalah pandai besi dari benua Douluo. Namun, sebagai presiden asosiasi pandai besi, Zen Hua tidak mengetahui pandai besi semacam itu dan jika pembunuh itu terkait dengan orang yang memprovokasi Chang Gong Yan. Yang sedang berkata, berapa banyak dari apa yang dikatakan Chang Gong Yan bisa dia percayai. Zen Hua menjawab, Saudara Chang Gong Yan, kamu dan murid kamu adalah tamu sementara kami. Kami akan menyelidiki insiden itu dengan benar dan memberi tahu tim kamu untuk datang untuk kalian pada saat yang sama. Petik 2. Chang Gong Yan tertegun, percaya aku, Zen Hua tersenyum, Aku hanya percaya pada instingku. Tepat pada saat itu, sebuah pintu terbuka dan Paman Chef masuk. Zen Hua menatapnya dan bertanya, bagaimana? Paman Chef menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pembunuh itu sangat cepat. Tampaknya si pembunuh adalah tipe Douluo langka, tipe agility yang merupakan Hyper Douluo. Dia mungkin tidak bisa membawa aku langsung, tetapi dia sangat cepat. Dia berhasil melarikan diri setelah aku mengejarnya cukup lama. Kamu tampaknya dalam beberapa masalah, apa dengan pembunuh Hyper Douluo di punggung kamu? Heh. Oke kita lanjut ke part berikutnya. Di part ini kita akan melihat terungkapnya identitas Muye Master Sekte Tubuh. Zen Hua tersenyum dengan tenang. Sepertinya seseorang ingin aku mati. Kata Paman Chef sambil tenggelam dalam pikirannya. Pembunuh itu memiliki beberapa kemampuan unik. Kekuatan jiwanya didorong oleh sirkulasi esensi darahnya. Aku bahkan tidak bisa mengatakan jiwa bela diri apa yang dimilikinya. Itu semua agak aneh. Petik 2. Mungkinkah dia master jiwa jahat? Kata Tang Wulin setelah mendengarkan dengan seksama selama beberapa waktu. Seorang guru jiwa jahat. Zen Hua, Paman Chef, dan Chang Gong Yan tertegun oleh tiga kata itu. Sangat mungkin, kata Paman Chef tanpa berpikir dua kali, jika dia adalah penguasa jiwa jahat, semuanya akan jatuh ke tempatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penguasa jiwa jahat telah menjadi semakin aktif dan telah menyebabkan masalah, meneror orang di mana, mana. Federasi telah meluncurkan penyelidikan di seluruh federasi tentang mereka. Tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka benar, benar datang ke sini untuk mencari kamu. Karena seorang penguasa jiwa jahat bahkan berani datang ke sini, cukup jelas bahwa mereka memiliki sesuatu atau lebih tepatnya, seseorang yang kuat untuk mengandalkan itu dibalik semua ini. Kamu tahu itu berdering sedikit setelah mendengar kalian mendiskusikan masalah ini. Pandai besi itu Ning Fengzi tampaknya berbeda dari tuan jiwa biasa. Energi yang dia hasilkan saat menempa sangat dingin, kata Chang Gong Yan. Zen Hua tertawa. Hebat, tuan jiwa jahat. Aku belum pernah bertarung dengan guru roh jahat sebelumnya. Paman Cef, beritahu Wulin tentang hal itu. Biarkan aku yang menangani pembunuhan itu. Petik 2 Baiklah. Paman Cef menatap tajam ke matanya dan berbalik untuk melihat Tang Wulin. Tolong, ikuti aku ke kantin kecil. Kamu harus datang sendiri. Dia dengan sengaja menekankan bahwa dia ingin Tang Wulin pergi sendiri. Tentu. Tang Wulin menatap Gu Yue meminta maaf tapi dia tersenyum padanya. Kesan Tang Wulin pada Paman Cef telah benar, benar berubah setelah kunjungannya ke Heaven Doe City kali ini. Paman Cef jelas adalah seseorang yang berdiri di puncak benua. Tidak hanya dia memiliki mesya ilahi, dia juga ahli di judul Douluo mampu mengambil Hyper Douluo. Bahkan jika dia berada di Akademi Shrek, dia setidaknya akan memiliki kemampuan yang mirip dengan tetua pavilion Dewa Laut. Ruang di sekitar mereka menjadi sedikit terdistorsi ketika mereka memasuki kantin kecil. Kekuatan jiwa yang lembut mengisolasi mereka dari dunia luar. Satu, satunya hal yang berhasil dilihat Tang Wulin adalah cincin hijau samar yang sepertinya mengisolasi ruang tempat mereka berada. Rasanya ajaib, dan seolah-olah mereka ditutupi oleh gelembung udara raksasa. Apakah ini semacam manipulasi kekuatan jiwa tingkat tinggi untuk menciptakan area yang terisolasi? Paman, bagaimana aku harus memanggilmu? Paman Cef tersenyum dengan tenang ketika dia menjawab, Namaku Muye. Hanya Paman kamu yang akan melakukannya. Petik 2. Paman Ye. Tang Wulin jelas memiliki karunia mengobrol ketika berbicara manis. Muye lalu berkata, kamu mungkin bertanya, tanya mengapa aku berbicara kepada kamu sendirian. Sejujurnya, aku sudah memikirkan hal ini untuk waktu yang sangat lama dan akhirnya aku memutuskan. Aku tidak akan berbelit-belit, jadi aku langsung ke intinya. Aku berharap bahwa kamu bersedia mewarisi ajaran aku atau lebih tepatnya, ajaran sekte aku. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Paman Ye, apa maksudmu? Dia sudah memiliki tiga guru untuk menempa sendirian. Termasuk pamannya Master Zen Hua, dia sudah memiliki empat guru. Sementara itu, ia juga memiliki kakek guru dan guru Wu untuk membimbingnya dalam kultivasi. Apakah ini berarti dia akan memiliki guru lain? Ye aku melanjutkan, karena kamu dari Akademi Shrek, aku awalnya ragu karena sekte aku dulu saingan dengan Shrek. Hanya saja, sekte aku telah menurun seiring berjalannya waktu dan kita tidak bisa lagi melawan Shrek. Aku pernah mendengar dari Zen Hua bahwa kamu telah bergabung dengan Tang Sek, apakah aku benar? Petik 2. Iya, itu benar, Tang Wulin mengangguk. Mu Ye berkata, apakah kamu bersedia menyerahkan identitas kamu di sekte Tang? Kamu mungkin masih menjadi murid luar. Menyerahkan identitas kamu tidak akan terlalu memengaruhi kamu. Petik 2. Tang Wulin menatapnya kaget dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku benar, benar tidak bisa melakukan itu. Sekte Tang telah sangat membantu dalam meningkatkan kultivasi aku di masa lalu. Semua metode kultivasi aku saat ini berasal dari sekte Tang. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Petik 2. Mu Ye mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang itu. Teknik sekte aku pasti sebanding dengan sekte Tang. Bahkan, aku master sekte saat ini. Selama kamu mau belajar dari aku, kamu akan mendapatkan lebih dari apa yang saat ini kamu dapatkan dari sekte Tang. Meskipun kami tidak sebanding dengan sekte Tang, kami menekankan berbagai hal. Sebagai tambahan, kami jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang sekte saat kamu mencapai puncaknya. Petik 2. Tang Wulin terus menggelengkan kepalanya. Maaf, Paman Ye. Aku tidak bisa menjanjikan itu kepada kamu. Aku suka sekte Tang. Aku bersemangat tentang sekte Tang. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak mungkin aku menghianati sekte Tang. Selain itu, aku sekarang anggota Battle Soul Hall. Dia telah menerima berbagai manfaat dari sekte Tang sejak dia bergabung. Sebenarnya, dia bahkan tidak harus mengorbankan satu hal pun. Bagaimana dia bisa meninggalkan Tang sekte begitu saja? Petik 2. Mu Ye sedikit terkejut ketika dia menjawab, kamu sudah bergabung dengan Battle Soul Hall. Itu memang agak merepotkan. Tidak apa, apa, aku akan pergi ke Tang sek sendiri selama kamu mau. Aku sudah cukup menarik di sana untuk membawamu. Petik 2. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatapnya. Paman Ye, mengapa kamu memilihku? Ini adalah pertanyaan yang membakar di belakang kepalanya. Mu Ye menjawab, itu karena kamu memiliki bakat yang sesuai dengan metode sekte kami dengan sangat baik. Banyak orang luar berpikir bahwa hal yang paling penting bagi sekte kami adalah jiwa bela diri yang pas. Namun, garis keturunan seseorang adalah faktor yang paling penting, bukan jiwa bela diri seseorang. Hanya orang, orang dengan esensi darah yang kuat yang bisa mengembangkan metode sekte kami ke puncaknya. Ini adalah pengetahuan yang tidak biasa bahwa pemimpin sekte dari setiap generasi tidak memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat. Sebaliknya, kami sebenarnya berbakat ketika datang ke esensi darah kami. Petik 2. Aku menyadari betapa luar biasanya kamu dalam aspek ini ketika aku melihatmu. Esensi darah kamu yang kuat sebenarnya melampaui usia kamu dan kamu jauh melebihi penguasa jiwa biasa. Aku, misalnya, tidak memiliki esensi darah yang luar biasa ketika aku seusiamu. Karena itu, aku awalnya ragu ketika aku tahu kamu adalah seorang siswa di Akademi SREK. Petik 2. Aku sudah benar, benar memikirkannya setelah aku kembali dan segera, aku akhirnya memutuskan karena aku mungkin tidak akan memiliki siapapun untuk mewarisi ajaran aku dengan esensi darah yang lebih kaya daripada milik kamu di dunia ini. Ini adalah hal yang paling penting karena mungkin ada cara untuk menebus sisanya. Misalnya, SREK hanyalah sebuah akademi. Kamu dapat pergi setelah selesai belajar dan lulus. Sementara itu, aku bersedia membayar harga untuk mengeluarkan kamu dari Tang Sek. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Apakah itu berarti sekte kamu berkembang terutama dengan esensi darah? Itu benar, kata Muye dengan bangga. Dalam kultivasi esensi darah, aku berani mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mengajari kamu lebih dari sekte kami. Tang Wulin mengerutkan kening dan mulai menggelengkan kepalanya setelah beberapa pemikiran. Maaf, Paman Ye. Aku benar, benar tidak bisa menjanjikan itu padamu. Bagian akademi masih dapat diterima tetapi aku tidak bisa menghianati sekte Tang. Aku tidak hanya belajar banyak dari mereka, tetapi aku benar, benar menyukainya. Aku telah mendengar cerita tentang sekte Tang sejak aku masih kecil, dan aku merasa terhormat bahwa aku dapat bergabung dengan sekte Tang. Terima kasih atas kebaikan kamu. Muye berkata dengan sedikit marah, kamu sudah mendengar dongeng tentang Tang Sekte ketika kamu masih muda. Lalu, pernahkah kamu mendengar cerita tentang sekte tubuh? Petik 2. Tang Wulin tertegun sejenak dan hampir tergagap tetapi tidak mengatakan apa, apa. Bisakah dia benar, benar mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sebenarnya, dia benar, benar tidak pernah mendengar sekte ini di masa lalu. Semburat kekecewaan muncul di wajah Muye. Sekte tubuh memang, akan menurun. Sejak musibah yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, penurunan tubuh sekte dimulai. Itu tidak lagi di puncak benua ini. Sekali waktu, semua master sekte dalam sekte tubuh entah memiliki basis budidaya di luar Hyper Douluo atau ahli tingkat dewa yang telah melampaui bahkan batas Douluo. Namun, seiring berjalannya waktu, Shrek terus menciptakan ahli yang kuat untuk memimpin sementara dia, sebagai master sekte dari sekte tubuh bahkan tidak bisa menerobos ke Hyper Douluo. Aman Ye, kamu baik, baik saja. Tang Wulin bertanya dengan hati, hati ketika dia melihat sesuatu yang salah dengan ekspresi Muye. Pergilah, Muye melambai dengan sedikit frustrasi. Semburan kekuatan jiwa terasa memancar darinya ketika kekuatan jiwa di sekitar mereka melemah. Kemudian, Muye berubah menjadi cahaya dan menghilang. Satu, satunya hal yang bisa dirasakan Tang Wulin adalah kekuatan yang mendorongnya, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat ke depan, Muye tidak terlihat di kantin kecil. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Terima kasih sudah menonton!